Kita masih bersama Ari Kuncoro, ekonom dari Universitas Indonesia UI. Pak Ari Kuncoro, seberapa jauh pengaruh sektor migas akan terus memberikan impact paling utama main driver bagi pelebaran CAD kita? Signifikan, karena kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, itu biasanya import BBM juga meningkat. Itu karena menggerakkan perekonomian. Permasalahannya adalah apakah kita bisa mencari substitusi. Kalau industri, mungkin bisa menggunakan bahan bakar, ada B20, tapi kalau transportasi perkotaan kita, itu adalah tidak efisien. Orang naik motor dan naik kendaraan pribadi. Dan kendaraan pribadinya itu juga sekarang bensinnya Pertamax dan Pertamax Plus. Motor juga, karena kalau premium tarikannya kurang. Jadi seperti kecanduan. Alternatifnya adalah, pertama adalah ada kilang. Sehingga terlepas dari, mengurangi siklus dari harga minyak luar negeri. Kemudian importnya crude. Tapi yang lebih penting lagi adalah shifting ke transportasi publik. Sekarang apakah sudah cukup efisien transportasi publik? Jawabannya adalah, baru akan jalan nih. Beberapa, nanti kita lihat. Jadi diperlukan namanya park and ride. Mereka pakai motor, tapi tidak usah jauh dari rumahnya, parkir di stasiun, mobil juga sama. Nah itu akan cukup gratis, mengurangi konsumsi BBM. Dan yang lagi adalah, bentar lagi ada mobil listrik. Nah ini juga peluang sebenarnya, untuk menggeser konsumsi dari BBM ke arah energi yang lebih bersih. Ramah lingkungan dan terbarukan. Ada prediksi bahwa tahun 2050, 2050 masih lama, itu permintaan untuk mobil dengan bahan bakar fosil, bahan bakar fosil itu tinggal 5%. Jadi tinggal sedikit ya. Saya rasa revolusinya akan dimulai dari Tiongkok. Mereka sudah mulai mengarah kepada mobil listrik. Itu adalah salah satu solusi juga. Tapi yang kita punya sekarang adalah solusi dengan menggunakan kebijakan yang kita punya. Yang satu kilang, yang kedua adalah bagaimana membuat yang naik motor dan yang naik mobil itu menggunakan transportasi publik. Sekali lagi, sesuatu yang sudah menjadi edik atau kecanduan agak susah di sana ya. Pak Ari tadi sempat dimensin juga mengenai transportasi yang juga menyumbang ke CAD kita langsung atau tidak langsung. Dan ini langsung kita teringat ke tema besar hot newsnya harga tiket yang melambung. Seberapa jauh aspek-aspek ini akan berpengaruh juga ke pelebaran CAD kita Pak? Kalau transportasi itu adalah kalau dari pengangkutan barang itu adalah cost insurance and freight. Jadi asuransinya kapal-kapalnya itu adalah kapal-kapal asing. Jadi kalau mengangkut barang segala macam itu pasti akan meningkatkan devisa keluar. Demikian juga misalnya transportasi untuk penumpang. banyak di antara pesawat-pesawat kita adalah leasing. Atau dalam proses membeli tapi membayar bunganya. Jadi import kontennya sangat tinggi. Nah itu agak susah untuk ditekan. Satu-satunya adalah kita mengangkut penumpang orang luar negeri ke Indonesia atau kita menjadi seperti Singapore Airlines. Sehingga merupakan sumbangan kepada cadangan devisa kita. Nah mengenai tiket ya. Tiket ini saya melihatnya sebagai usaha untuk membuat perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa membuat cadangan. Saya lihat. Saya tidak terlalu detailnya tapi kira cadangan itu adalah nanti untuk bisa misalnya melakukan leasing pembelian pesawat baru atau sekedar untuk mencoba menutupi kerugian-kerugian yang terjadi di masa lalu karena memang harganya agak rendah ya. Karena persaingan. Jadi yang bagus itu adalah industri pesawat ya travel itu adalah industri yang bisa melakukan diferensiasi harga. Jadi lakukanlah diferensiasi berdasarkan waktu keberanekatan. Tanpa kita bermaksud tergantung banyak kepada subsidi insentif macam apa menurut Anda yang masih tepat untuk diberikan karena tentu saja industri juga memerlukan insentif. Tapi kita tidak bermaksud untuk tergantung sekali ke subsidi. Ini kan agak dilematis juga permasalahannya. Kalau kita lihat ya komponen kosnya ya ada bahan bakar ya. Bahan bakar itu mungkin bisa diberikan diskon. Kemudian ada lending fee service fee untuk menerhatan. Dan ini adalah sebenarnya suatu impian kerjasama antara BUMN. Sinergi. Apakah bisa dilakukan sinergi di situ? Jadi yang dilihat ini adalah bukan ekonomi yang diregulasi tapi adalah untuk mencapai yang disebut sebagai normal profit. Normal profit itu artinya keuntungan yang wajar. Nah dengan sinergi seperti itu maka ini adalah seperti air traffic controller. Ini kita tidak intervensi pada pasar hanya melakukan smoothing. Yang terjadi itu sekarang adalah ketinggian di sini mungkin yang di sini terlalu rendah. Nah kalau itu bisa dijadikan suatu rencana maka itu bisa digampungkan dengan perencanaan dari segi konsumennya. Pemesanan yang panjang bisa lebih murah yang agak dekat lebih mahas sementara yang go show itulah itulah yang tertinggi. Dan juga bisa dibuat juga bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan substitusi terutama untuk di Jawa tidak lagi menggunakan transportasi udara. Karena secara ada trans Jawa ada juga jangkret api sehingga dari konsumennya itu dia melakukan belanja travelnya itu secara lebih cerdik. nah ini merupakan faktor yang saya sebut sebagai contestable market untuk perusahaan-perusahaan aviasi untuk lebih hati-hati menetapkan tarifnya. Karena tarif tinggi itu bisa berdampak pada penurunan penumpang. ya.